Seorang anak di Lampung Utara terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita gizi buruk. Kondisi itu terjadi lantaran kondisi ekonomi orang tua anak tersebut yang terbilang sulit. Uluran tangan para dermawan pun dibutuhkan guna biaya pengobatan dan hidup sehari-hari mereka. Muhammad Wahyu, bocah berusia 13 tahun, warga kota bumi Lampung Utara terpaksa mendapatkan perawatan medis di rumah sakit umum daerah setempat lantaran mengalami gizi buruk. Buah hati pasangan Hadi Wijaya dan Yanni Savitri ini dirawat sejak sepekan lalu di ruang anak kelas 3A. Berdasarkan informasi dari orang tua Wahyu, awalnya Wahyu mengalami diare. Wahyu pun dibawa ke bidan setempat untuk diperiksa, namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Hasil diagnosa sementara, Wahyu menderita gizi buruk karena berat badannya hanya 5 kg, sementara tingginya 75 cm. Kondisi tersebut jauh di bawah garis minimal kriteria anak sehat dari Organisasi Kesehatan PBB. Kondisi Wahyu itu disebabkan ekonomi orang tua Wahyu yang tergolong tidak mampu. Untuk rumah sakit pun mereka mendapatkan pertolongan warga. Wahyu harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan butuh penanganan yakni penerapan asupan gizi, pemberian susu formula, dan penanganan medis lainnya. Tim Liputan Kempas TV Lampung